Halo guys, welcome back to my channel Umar and Vlog 96 Udah lama banget nih guys Saya gak membuat video dengan durasi yang panjang Biasanya kan, akhir-akhir ini karena ada event YouTube Short Jadi, saya tuh akhir-akhir ini sering mengupload video tentang YouTube Short Atau yang berdurasi pendek antara pokoknya yang dibawah satu menit ya guys So, kali ini saya akan membuat sebelah dari resep dari teman saya Mbak Yuli dari Ponorogo Pastinya sangat enak dan sangat menggugah selera Penasaran bagaimana cara memasaknya, yuk jahit Selepas banyak guys untuk membuat sebelah yaitu ada mie Ini kecil sebanyak 2 buah Atau bisa diganti dengan keriting ya Banyak di warung-warung dijual Kemudian ada saus ekstra pedas Untuk kuahnya agar dia berasa pedas Dan ada sayur-sayuran Ini ada sayur kopis dan sayur Dan daun bawang ya Ini sesuai selera sayurnya Bisa juga diganti dengan sayur sawi Kemudian ini ada 1 butir telur ayam Kemudian ada pentol bakso Dan juga ada sosis ayam Itu dia guys Bahan-bahan dari sebelahnya Oke, mari kita lanjut Cara membuat sebelahnya di dapur Oke, check it out Kita rebus airnya ya Airnya sesuai selera Kalau saya maunya Dingin-dingin kayak gini Pengen yang anget-anget ya guys Jadi airnya saya agak banyakin Ini kalau nabi setengah dari manci ini ya Manci untuk merebus mie instan biasa Kita tunggu sampai mendidih ya guys Kemudian kita lihat bahan-bahan tadi Kita cek Ini dia Ban-bahan tadi Musih utuh ya guys Ini Seharusnya baru saja saya cuci bersih Oke, ini Kita tunggu sampai dia mendidih Ini ya guys Mendidih kayak gini ya guys Kita masukkan Pertama kali adalah Telur Kita Langsung masuk ke airnya ya guys Kita ambil telur Ini telurnya Dan kita masukkan ke dalam Air yang mendidih tadi Oke, kita aduk-aduk Puningnya Sama puningnya Agar Tidak Menjadi Kesatuan Antara Puningnya satu Jadi pesak Untuk nambah flavor Atau rasanya Dari seblak tadi Kayak gini guys Tuh Kayak gini Itu gurih banget ya guys Kemudian Sembali telurnya kita Masak Kita masukkan Bahan yang kedua Yaitu sayurnya Ini sayurnya Kita masukkan Oke, kita aduk-aduk Ini ya guys Jadi telurnya itu Mecah-mecah gini ya guys Ada kuning Ada putih gitu ya Kayak gini ya guys Nanti Rasanya Pasti gurih dan enak Oke Sayurnya jangan lama-lama Karena nanti vitaminnya Bisa hilang Oh ya Kita kesihkan dulu api Ya kayak gini Biar aman Dia gak Tumpah Oke Kita masukkan Munya ya Ntar ya guys Ini 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 Minyak ke dalam Minyak ke dalam Oke Kita masukkan Setelah minyak kita Masukkan Kita aduk-aduk Sampai minyak Lumpuk ya guys Seperti ini Dampakannya Oke Kemudian kita kasih Bumbu Kasih penyedap rasa Hasilkan Hasilkan banget Jadi gak tumpah Kayak gini Naik ke atas Kemudian Kemudian ada Micin Secukupnya Kemudian ada Saus Ekstra pedas Kalau di Jepang Ada ramen Tapi kalau di Indonesia Itu ada Namanya Seblak Ini Ramen versi Indonya Kita kasih Sesuai selera Kalau yang suka Beres Boleh kasih banyak Saya kebetulan Sedang ya guys Jadi gak terlalu banyak Hasilnya Oke cukup Kita aduk-aduk Sampai dia Tercampur rata Dan kemerah-merahan Seperti ini guys Mantul kan Seperti ini Oke kita Cisipi dulu Kurang Penyedap rasa Kasih micin lagi Kemudian Sausnya Saya agak suka Medas ya guys Dia agak Beres banget sih Tapi ya Sedeng lah Kita tambahin lagi Sausnya Kita coba Kita coba Hmm Sudah enak aja Sini Kita tambahkan Bakso Dan Sosisnya Ini dia Setelah bakso Kita campur Kedalam Sopla Oke Sosisnya Mana sudutnya tadi Ini dia Kita Kotong-kotong Sosisnya Sosisnya Sisi Ini dia Sisi Sisi Instap Ini dia Sisi Ini dia Sisi Sudah Sisi beş Cos dan inilah hasilnya kita matikan dulu komparnya dan this is it ini adalah sebelah bakso dan sosis istimewa ala mas Umar oke sampai berjumpa di vlog aku selanjutnya di masak-masak dan review makanan bersama mas Umar oke see you